Intro Eva terlihat mengerikan tidak seperti dirinya yang biasanya Pakaiannya basah kuyuk dan rambutnya berantakan di wajahnya yang pucat Eva kedinginan dan menderita, dia benar-benar terlihat sangat menyedihkan Pak Haris, dimana Pandu? Apakah dia masih bekerja? Eva sangat kedinginan sehingga dia menyilangkan tangannya, seluruh tubuhnya menggigil Namun Haris sama sekali tidak merasa kasihan padanya, bagaimanapun Eva melakukannya demi dirinya sendiri Eva, berhentilah menyanyiakan usahamu, Pandu tidak akan pernah mau untuk bertemu denganmu Kata Haris dengan dingin, bukankah seharusnya kamu membantu laki-laki kaya yang menghina Pandu itu Jika saya berhak mengambil keputusan dalam masalah ini, menurut saya kamu seharusnya menemui laki-laki kaya itu daripada mengganggu Pandu Mendengar perkataan Haris, Eva merasa marah Eva telah merendahkan dirinya, namun Pandu tetap pada pendiriannya Bagaimanapun seberapa kemarahannya, Eva tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah mendapatkan pengampunan dari Pandu Pak Haris, saya di sini ingin meminta maaf dengan tulus, apakah Anda bisa meminta Pandu untuk datang ke sini? Tidak bisa Tolak Haris dengan tegas sambil berkata dengan nada meremehkan Lagi pula, Pandu tidak menginginkan permintaan maaf darimu Dengan begitu, Haris pergi sambil memegang payungnya Di lantai atas di ruang kantornya, Pandu melihatnya Pandu bahkan tahu apa yang dikatakan Eva kepada Haris saat Eva menggalangi jalan Haris Pandu merasa cicik dengan kelakuan Eva yang sok Jadi untuk menghindari Eva, Pandu segera pergi ke tempat parkir di ruang bawah tanah Kemudian pergi ke perumahan berlian Ketika Pandu tiba di perumahan berlian, Pandu tidak memberitahukan pada Tiara mengenai Eva Pandu makan malam bersama kakak perempuan dan kakak Ivarnya Sungguh pemandangan yang mengharukan Kesokan harinya setelah makan Tiara teringat bahwa sudah lama sekali dia tidak memberikan terapi tusuk jarum kepada adiknya Oleh karena itu, dia mengeluarkan pelaratan tusuk jarum dan memutuskan untuk melakukannya hari ini Meskipun kaki adiknya pelahan semakin membaik Namun proses pemulihannya masih membutuhkan waktu lama dan Tiara sangat memikirkan hal itu Ketika Gary melihat jarum yang menusuk di kaki Pandu, dia terkejut sekaligus ketakutan Om Pandu, apakah kamu tidak melacakan jakit dengan semua jalum yang menujukmu Gary menatap Pandu dengan rasa ingin tahu sambil berkata dengan suaranya yang mengemaskan Jaya juga pernah dicuntik sebelumnya dan rancanya jangan jakit Apakah Jaya boleh meniupkannya untukmu? Ketika Pandu menatap Gary yang penuh perhatian dan mengemaskan itu, dia terkekeh Hehehe, terima kasih Gary Tapi bagi saya, ini tidak sakit Pergilah bermain Pandu dengan lembut membelai dahi Gary Ketika Tiara melihat senyuman di wajah adiknya, dia bertanya Akhirnya kamu tersenyum juga Kamu cemberut sepanjang malam dan terlihat sangat kesal apa yang terjadi Pandu tertegun Apakah terlihat jelas? Jika kamu tidak percaya pada saya, tanyakan saja pada kakak iparmu Kata Tiara sambil melihat ke arah Niko, menyadari hal itu Niko mengangguk Iya, itu terlihat sangat jelas Mendengar perkataan Niko, Pandu kembali cemberut Pada saat itu Tiara bertanya lagi Apakah kamu sedang mengalami masalah? Berpikir sebentar, Pandu segera menjawab Bukan masalah, hanya saja Eva berjaga-jaga di pintu masuk perusahaan belakangan ini Sungguh menjengkelkan Seberapa giginya dia? Tiara mengerutkan keningnya dengan rasa jijik Ketika Niko memperhatikan ekspresi kesal di wajah kakak beradik itu Sorot matanya sedikit berubah menjadi muram Serahkan masalah itu pada saya Dengan begitu Niko segera mengirimkan pesan pada Bima Di sisi lain saat Bima menerima perintah tersebut Dia segera menghubungi Lesman Pak Lesman, berjadik kami mengatakan Bahwa jika Anda masih membiarkan Eva mengganggu adik dari nyonya kami Maka keluarga Torino tidak akan lagi mempunyai kedudukan apapun di kota ini Ketika Lesman mendengarnya Tidak peduli seberapa besar motif tersembunyi yang dia miliki Dia harus terus memberikan jaminan Saya akan terus mengawasi Eva Dan melarangnya bertemu dengan Pak Pandu lagi Pastikan bahwa Anda menepati janji Dengan begitu Bima segera menutup panggilan telepon Dan mengirim pesan kepada presidnya Ketika Niko menerima pesan tersebut Dia meliriknya dengan acuh tak acuh Kemudian meletakkan ponselnya Masalah sudah terselesaikan Eva tidak akan mengganggu mu lagi Pandu mengangguk sebagai ucapan terima kasih Terima kasih banyak Niko Sesaat kemudian Tiara mulai mencabut jarum di tubuh adiknya Carrie juga berlari mendekat dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu Namun tepat setelah jarumnya dicabut Ponsel yang ditinggalkan Tiara di meja berdering itu merupakan panggilan dari Hattawe Nona Hattawe Sudah lama kita tidak bertemu Tiara bagaimana cedera yang dialami tunanganmu Terima kasih atas perhatian Anda Nona Hattawe Dia hampir pulih sepenuhnya Kalau begitu Sebaiknya kemasi barang-barangmu Dan bersiaplah untuk kembali ke Wina Kamu adalah pemain biula utama Maka dari itu kamu tidak boleh absen terlalu lama Jika kamu terlalu lama absen Angguta lain akan mulai mengeluh Selain itu bulan depan Grup dua akan tampil di negara lain Ada cukup banyak jadwal pertunjukan Jadi kamu harus kembali dan berlatih bersama Mendengar perkataan Hattawe Walaupun dirinya enggan meninggalkan Niko dan yang lainnya Tiara tetap menyetujuinya Baiklah Saya akan segera Kembali secepat mungkin Setelah itu dia mengakhiri Panggilan telepon tersebut Ketika Niko melihat ekspresi kecewa Di rahut wajahnya Dia meraih tangannya Dan menuntunnya ke tempat duduk Di sebelahnya Lalu bertanya Ada apa Nona Hattawe meminta saya Untuk kembali Secepat mungkin Tiara tidak menyembunyikan apapun Saat dia menjelaskan situasi tersebut Secara singkat Niko dan Gary langsung Menyatakan keengganannya Gary memeluk Tiara Dan berkata dengan nada kesal Saya tidak ingin kamu pergi Tiara tersenyum Dan menepuk punggung Gary Dengan pelan Sambil berkata Tidak apa-apa Saya akan kembali Kesini lagi Saat ada waktu Di kemudian hari Sebenarnya Tiara juga merasa Enggan untuk pergi Namun untungnya Cedera yang dialami Niko Sudah semakin sembuh Jadi dia tidak perlu Khawatir lagi Ketika Pandu mendengar Bahwa Tiara akan segera pergi Dia diliputi Kerinduan Kapan rencananya Kamu akan berangkat Tiara Saya bisa mengantarmu Ke bandara Begitu Pandu Mengatakannya Niko dan Gary Juga melihat Ke arah Tiara Tiara berfikir Sejenak sebelum berkata Saya akan berangkat besok Mendengar jawaban Tiara Gary cemberut dan memohon Dengan menyedihkan Tidak bicara Kamu tinggal beberapa hari lagi Saya khawatir Jika saya tinggal lebih lama lagi Saya tidak akan mau Untuk pergi lagi Tiara mencubit wajah Lelaki kecil itu Sambil berjanji Di kemudian hari Saya akan menemuimu Sesering mungkin Jika saya punya waktu Jika kamu merindukan saya Kamu bisa meminta ayahmu Untuk mengajakmu Mengunjungi saya Meskipun Gary Masih merasa kesal Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi Karena dia tahu Bahwa dia tidak bisa Menghentikan Tiara Untuk pergi Setelah menghibur Gary Tiara berbalik Dan menatap adiknya Kemudian memberikan Peringatan Saat saya pergi Pastikan Bahwa kamu makan teratur Dan melakukan pemeriksaan Secara teratur Saya akan meminta Kakak iparmu Untuk mengawasimu Tentu saja Pandu Menyetujui semuanya Karena Tiara Akan berangkat Keesokan harinya Mungkin membuat Tidak ada Seorang pun Yang terburu-buru Untuk tidur Malam itu Terutama Gary Yang jelas Terlihat kelelahan Namun Dia tetap bersikeras Untuk tetap bersama Tiara Tiara tidak tahu Apakah harus Tertawa Atau menangis Tapi tetap saja Tiara Membujuk Gary Untuk tidur Pada malam harinya Setelah Menidurkan Gary Dia kembali Ke ruang tamu Untuk menemui Niko Yang sedang Sendirian Mau tidak mau Tiara Bertanya Dimana Pandu Saya Memintanya Untuk beristirahat Ketika Niko Mengatakannya Dia melangkah Maju Dan membawa Tiara Kembali Ke kamar tidur Bagaimanapun Tiara akan Berangkat Keesokan Harinya Dia tidak ingin Menyanyiakan Waktunya Yang berharga Sendirian Keesokan Harinya Setelah Sarapan pagi Mereka Menuju Bandara Ketika Tiba Waktunya Untuk Tiara Naik Pesawat Gary Menangis Terseduh-seduh Sambil Memeluk Tiara Gary Terlihat Sangat Menyedihkan Tiara Benar-benar Ingin Mengatakan Bahwa Dia Tidak Ingin Pergi Lagi Untungnya Alasannya Dapat Menang Melawan Dorongan Dari Dalam Hatinya Jangan Menangis Gary Saya Akan Kembali Menemu Kapanpun Saya Punya Waktu Luang Tiara Memeluk Gary Sambil Mencoba Meyakinkannya Butuh Waktu Lama Bagi Gary Untuk Merasa Yakin Pada Saat Itu Pandu Menghampirinya Dan Berkata Jaga Dirimu Baik-baik Tiara Kamu Sendirian Di Luar Negeri Tiara Mengangguk Lalu Tatapannya Tertuju Pada Niko Saya Akan Pergi Kesana Jika Saya Punya Waktu Luang Setelah Itu Niko Mencium Kening Tiara Dan Berkata Dengan Suara Liri Jaga Dirimu Baik-baik Jangan Membuat Saya Khawatir Tiara Mengangguk Lalu Berbalik Dan Pergi Pandu Dan Pasangan Ayah Anak Itu Meninggalkan Bandara Ketika Sosok Tiara Sudah Tidak Bisa Terlihat Lagi Oleh Mereka Setelah Itu Pandu Berangkat Kerja Sedangkan Niko Membawa Gary Pulang Ke Perumahan Berlian Tidak Lama Setelah Mereka Pulang Reksa Datang Kakek Buyut Kenapa Kamu Ada Di Sini Gary Terkejut Saat Melihat Reksa Reksa Tersenyum Dan Berkata Saya 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 Disini Ingin Berbicara Dengan Ayahmu Saat Reksa Mengatakannya Dia Memberi Isarat Agar Andi Membawa Gary Pergi Melihatnya Niko Mengeretkan Kening Dan Bertanya Ada Apa Kakek Mendengar Perkataan Niko Ekspresi Lembut Di Wajah Reksa Menghilang Saya Sudah Memberikan Waktu Yang Sangat Lama Untuk Kamu Berkencan Dengan Seseorang Sudah Saatnya Kamu Berhenti Main Main Kamu Harus Menghentikan Permainan Ini Dan Mencari Seseorang Yang Cocok Untuk Dinikahi Sedangkan Tiara Saya Tidak Akan Pernah Mengizinkan Kamu Untuk Bersamanya Ketika Niko Mendengar Perkataan Reksa Ekspresi Di Wajahnya Langsung Berubah Menjadi Dingin Namun Karena Reksa Baru Saja Pulih Niko Tidak Ingin Membicarakan Hal Ini Sekarang Jadi Niko Berkata Ini Urusan Pribadi Saya Kakek Tidak Perlu Terlalu Mengkhawatirkannya Ketika Reksa Menatap Ekspresi Dingin Di Wajah Niko Dia Tau Apa Yang Dipikirkan Oleh Niko Dia Sedikit Marah Namun Tidak Bisa Berbuat Banyak Setelah Lebih Dari Sepuluh Jam Penerbangan Tiara Akhirnya Sampai Di Wina Pada Saat Dia Sampai Di Wina Masih Siang Hari Di Luar Bandara Kaila Sudah Menunggu Tiara Cukup Lama Ketika 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 Melihat Tiara Keluar Dari Bandara Dia Dengan Hormat Menghampirinya Dan Membantu Tiara Membawakan Bawang Bawaannya Sesampainya Di Dalam Mobil Tiara Mengirim Pesan Teks Kepada Niko Dan Adiknya Untuk Memberitahukan Mereka Bahwa Dirinya Telah Tiba Di Wina Setelah Itu Tiara Menghubungi Nomor Hatawe Nona Hatawe Saya Sudah Kembali Sekarang Kamu Sudah Kembali Beristirahat Hari Ini Datanglah Ke Orkestra Esok Hari Terima Kasih Nona Hatawe Setelah Mengatakan Terima Kasih Tiara Mengakhiri Panggilan Telepon Tersebut Keesokan Harinya Tiara Pergi Ke Orkestra Sambil Membawa Biola Di Punggungnya Setelah Dia Masuk Beberapa Orang Menyambutnya Selamat Pagi Tiara Kamu Telah Kembali Tiara Tiara Mengangguk Sambil Tersenyum Dan Menjawab Mereka Selamat Pagi Ketika Tiara Hendak Menuju Ke Ruang Pelatihan Grup Dua Dia Melihat Hatawe Sedang Berjalan Menghampirinya Nona Hatawe Sahabat Tiara Dengan Sovan Hatawe Tersenyum Dan Menganggu Saya Pikir Kamu Akan Kembali Setelah Beberapa Hari Lagi Tapi Ternyata Kamu Kembali Dengan Cepat Apakah Terjadi Sesuatu Tidak 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 Apa Tiara Bisa Merasakan Kepedulian Gurunya Terhadapnya Kemudian Dia Tersenyum Manis Percakapan Mereka Didengar Oleh Kathleen Yang Terlambat Ketika Kathleen Melihat Betapa Ibunya Sangat Menyayangi Tiara Hatinya Merasa Tidak Nyaman Kathleen Mau Tidak Mau Menghampiri Mereka Dan Berkata Dengan Nada Mengejek Tiara Lihat Betapa Sombongnya Dirimu Kamu Hanya Memiliki Sedikit Ketenaran Namun Kamu Sudah Mulai Sombong Sejak Kapan Saya Sombong Tiara Mengerutkan Keningnya Bertanya Tanya Apa Maksud Dari Perkataan Kathleen Kathleen Mengejek Yang Lainya Kembali Berlatih Setelah Pertunjukan Hanya Kamu Yang Mengambil Cuti Sangat Lama Begitu Kathleen Mengatakannya Beberapa Orang Di Sekitar Mereka Menyatakan Ketidak Setujuannya Beberapa Dari Mereka Bahkan Ingin Mengatakan Sesuatu Namun Teman Temannya Menghentikannya Tiara Mendapat Dukungan Dari Direktur Musik Jadi Tiara Tidak Akan Pernah Dirugikan Jika Kamu Membela Tiara Sekarang Kathleen Mungkin Akan Melampiaskan Kemarahannya Padamu Mendengar Perkataan Tersebut Beberapa Orang Yang Ingin Membantu Tiara Segera Terdiam Namun Tiara Tidak Tau Apa-apa Mengenai Hal Itu Tiara Tidak Ingin Meninggalkan Kesan Buruk Pada Anggota Yang Lainnya Karena Perkataan Kathleen Jadi Tiara Menjelaskan Secara Singkat Saya Tidak Segera Kembali Kesini Karena Ada Urusan Yang Sangat Penting Yang Harus Saya Urus Kamu Hanya Sibuk Berkencan Dengan Seseorang Bukan Jika Kamu Tidak Berusaha Lebih Keras Dalam Bermusik Sebaiknya Kamu Segera Mengundurkan Diri Jika Tidak Kamu Akan Mengacaukan Orkestra Ini Dan Menangguhkan Yang Lainnya Kathleen Menatap Tiara Sambil Menjibir Ekspresi Tiara Sedikit Sedih Wanita Ini Sungguh Tidak Masuk Akal Hattawe Berdiri Disamping Ekspresi Di Wajahnya Terlihat Tidak Terlalu Bagus Kathleen Jika Kamu Punya Waktu Untuk Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Seperti Ini Mengapa Kamu Tidak Meluangkan Waktumu Untuk Merenungkan Mengapa Keterampilanmu Mengalami Begitu Banyak Kemunduran Belakangan Ini Ketika Kathleen Mendengar Betapa Protektifnya Ibunya Terhadap Tiara Dia Sangat Marah Dia Bahkan Tidak Berfikir Dua Kali Untuk Membela Tiara Tiara Juga Tidak Ingin Membuang Waktu Untuk Pertengkaran Yang Tidak Ada Gunanya Oke Sekian Dulu Untuk Hari Ini Dan Insya Allah Akan Saya Sambung Di Hari Besok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai Si Pertengkaran Pih Sampai Terima kasih.